Bupati Kebumen Ari Zugianto menghadiri acara workshop validasi data pokok pendidikan semester 2 bagi operator SD di lingkungan Pemkap Kebumen yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Kebumen, Rabu 10 Juli 2024. Acara diikuti operator SD dari tujuh zona di Kabupaten Kebumen. Seluruh hadir, Kadis Dikpora Yani Giat Setiawan, serta Kadis Tapang Teguh Yuliono. Bupati dalam kesempatan tersebut berterima kasih atas kinerja seluruh tenaga pendidik, sehingga Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan. Bupati juga menyampaikan jika saat ini berbagai penghargaan telah berhasil diraih oleh Pemkap Kebumen. Bahkan selama 3 tahun masa kepemimpinannya, Kebumen berhasil mendapatkan 58 penghargaan. Menurut Bupati, berbagai penghargaan tersebut merupakan wujud pelayanan pemerintah untuk rakyat menuju good governance. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berencana akan memberikan tunjangan khusus bagi operator, baik bus maupun dapodik. Sesulit apapun, dalam rakyat untuk pendidikan, walaupun terkoreksi di infrastruktur, tetap bisa lakukan. Infrastruktur insya Allah bisa dilakukan step by step. Tapi kalau untuk sumber daya manusia, tidak ada lagi kita harus menunggu-menunggu. Hari ini bisa melangkah lakukan. Sehingga atas peningkatan berbagai manajemen di dunia pendidikan, saya cukup bangga, terutama dengan panjangan semuanya, dan atas apa yang telah panjangan lakukan untuk Kabupaten Kabupaten Kabupaten, insya Allah ada dua hal yang akan saya lakukan. Dan itu dilaksanakan di anggaran yang sudah dibahas ini. Satu, untuk perempuan ini ada tunjangan kecantikan. Untuk laki-laki, tidak ada tunjangan kecantanan. Nanti repot. Khusus untuk operator, baik operator bus, operator dapodik, nanti kita siapkan tunjangan khusus untuk panjangan semuanya. Dari Kebumen Tim, Liputan Kebumen TV memberitakan.